Intro Bertepatan Hari H. Asasi Manusia Internasional, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujia Suti memberlakukan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 35 tahun 2015 tentang sistem dan sertifikasi HAM perikanan. Permen HAM perikanan itu difungsikan untuk melindungi dan menjamin HAM pada sektor perikanan seperti halnya nelayan dan ABK hingga kejahatan yang melalui jalur laut seperti human trafficking. Secara simbolis Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujia Suti memberikan dokumen yang berisi tentang penjabaran peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 35 tahun 2015 tentang sistem dan sertifikasi HAM perikanan atau disebut dengan Permen HAM perikanan kepada sejumlah perwakilan dari Menteri Hukum dan HAM, Menteri Tenaga Kerja dan Komnas HAM di Gedung Kementerian Kelautan Perikanan Jakarta. Menurut Susi, pemberlakuan Permen HAM perikanan ini sangat mendesak untuk dilakukan. Mengingat Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai representasi pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menghormati, melindungi, dan menjamin HAM di sektor perikanan. Hal tersebut berdasarkan catatan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menyebut banyaknya pelanggaran secara HAM yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab hanya demi mengeruk keuntungan besar. Seperti halnya yang terjadi pada kasus perbudakan Benjina, Susi menambahkan Permen KP HAM perikanan ini pada dasarnya mengatur dua hal, yakni sistem HAM perikanan yang terdiri dari kebijakan HAM, uji tuntas HAM, dan pemulihan HAM. Yang kedua ialah sertifikasi HAM perikanan dengan standar kriteria kepatutan HAM perikanan yang diformulasikan bagi kelompok pengusaha perikanan. Terjadinya, pengundangan Peraturan Menteri No. 35 Strip Mering Permen KP Strip Mering 2015 tentang sistem dan sertifikasi hak asasi manusia pada usaha perikanan Jakarta 10 Desember 2015. saya berharap dengan adanya pengundangan ini kita semua bisa lebih bekerja sama-sama membantu, menolong, membebaskan bangsa kita, saudara kita yang terlanggar dan terambil hak asasinya sebagai manusia layaknya kita. Dari Jakarta, Rizki Nur Muhammad melaporkan.